Selamat sore, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan dan selagi versi dan sekolah, pencang SD maupun I, dan studi matematika, khususnya topik kali ini yaitu tentang bilangan jilat, bilangan pecahan, perbandingan, dan KPK. Bersama saya, Pak Syed. Oke, lanjut kita ke soalnya. Materi pertama itu tampak seperti di layar itu, adik-adik ya, nah, jawabannya ada A, B, C, dan T. Dari soal itu, kalian ayo coba. Apa, kita gotik sebentar. Tampak di situ adalah ada bilangan jilat, kemudian ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian, dan perkak, belian. Kalau tampak seperti itu, kalau melihat dari hasil apa, terhadap adik-adik biasanya, khususnya untuk materi tanggalnya seperti ini, nah, sebagian besar banyak adik-adik yang sudah benar. sehingga kalau ada tampak seperti itu, saya yakin adik-adik juga sudah. Sangat oke dengan model yang seperti ini, jadi sudah sangat familiar, ya. Ayo, langsung kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada 750, ya. Dikurangi 150, dibagi 30, dikalikan 2. Jawabnya bagaimana? Nah, maka apa yang perlu kita garis bawahi di sini? Ini operasinya ada pengurangan, ada pembagian, ada perkakian. Nah, maka dalam hal seperti ini, kalian mengerjanya bagaimana? Didulukan, yang dikalikan, atau yang dibagi dulu, ya. Dibagi dan dikali, ya. Nah, tampak seperti ini, dari depan ke belakang kulit, ya. Nah, ini jadi apa? Nah, kalau ada pengurangan, pembagian, dan perkalian, maka yang didulukan adalah yang dibagi atau dikali. Kenapa? Karena yang dibagi dikali itu setara, ya. Sehingga apa? Kalian nanti kalau mengerjakannya, yang pengurangan itu setelah pembagian, dan juga setelah perkakian. Gitu ya. Oke, langsung kita mulai saja. 750 dikurangi 150 dibagi 30 kali 2. Maka apa? Langkah pertama adalah dari yang 150 dibagi 30 ini dulu. Nah, kalau ada 150 dibagi 30 jamnya berapa? 5, kan? Nah, hasilnya ini adalah 5. Nah, kalau hasilnya 150 dibagi 30 adalah 5, baru selanjutnya dikalikan 2. 2. Nah, kalau 5 dikalikan 2 jamnya 10, maka tampak seperti ini. Nah, ini tadi hasilnya adalah ini. Nah, 10. Maka jawabnya apa? Nah, ini baru nanti, apa? Hitungannya 750 dikurangi dengan 10. Nah, jawabnya berapa? Kalau begitu, 750 dikurangi 10. Jawabnya adalah 740. sehingga jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke. Nah, nanti kalau kalian misalnya ada pertanyaan seperti ini, ya silakan nanti kalian bisa apa? Pas di apa? Istilahnya kita bahas di apa? Lain waktu. Namun pada saat ini kita langsung bahas ini. Oke ya. Jadi soal nomor 1 jamnya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada bentuk bilangan gulat juga. Ada 45 ditambah dengan negatif 18, dikurangi 30. Nah, maka apa? Nah, untuk menjawab seperti ini, ini adalah soal tentang apa? Tentang bilangan gulat. Khususnya operasi bilangan gulat positif dan negatif. Nah, untuk pengerjaan soal seperti ini, kalian boleh menggunakan garis bilangan, boleh menggunakan apa? hutang sekian dibayar sekian itu juga boleh. Terserah kalian mana yang kalian anggap mudah. Nah, oke. Nah, untuk saya, ayo kita kupas berikut ini pembahasan saya. Nah, ada 45 ditambah negatif 18. Nah, 45 ditambah negatif 18, ini semakna, alias sama artinya untuk yang plus, ini artinya kali negatifnya. Plus kali min apa? Jawabnya negatif. Berarti apa? Ini yang 45 plus negatif 18, itu maknanya sama pula dengan 45 dikurangi 18. Nah, 45 kalau dikurangi 18, jawabnya berapa? 27. Nah, dapat 27. Nah, setelah itu baru dikurangi yang ini. 30. Nah, kalau sudah tahu yang seperti ini, 27 dikurangi 30. Nah, ini ada titusnya yang apa? Ini silakan kalian menggunakan garis bilangan juga boleh. Menggunakan seperti yang saya katakan tadi, pakai tangan sekian, dibanah sekian. Nah, atau nanti punya tangan sekian di apa? Tengah lagi itu juga boleh. Terserah kalian menggunakan yang pakai apa. Nah, ini saya asumsikan kalian sudah bisa untuk materi penyumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Nah, kalau ada 27 dikurangi 30, jamnya berapa? Jamnya adalah negatif di liga. Nah, ini ada titik yang sudah sering. Cobanya saya yakin ini sudah tidak dirasa sulit. Ya, sehingga soal ini jawabnya adalah doh. Tidak sulit. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Soal berikut ini, ini ibu membeli gula 4,5 kilo, gandum 5,4 kilo, setiba di rumah, ibu membuat kuih dengan menghabiskan gula dan gandum 7,5 per 6 kilo. Sisa gula dan gandum ibu adalah bla, 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 kilogram. Nah, ini tentang apa soal ini? Soal ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Khususnya pecahan campuran dan juga pecahan desimal. Nah, kalau seperti ini bagaimana pengerjanya? Nah, jawabannya dilihat dulu. Kalian lihat jawabannya dari A sampai dengan Doh, itu kan dalam bentuk pecahan campuran. Maka apa? Nanti kalau kalian menghitung juga demikian, harus diarahkan ke dalam bentuk pecahan campuran. Jangan sampai nanti kalau menghitung kamu jadikan pecahan desimal, nanti tambah suwe. Maka apa? Caranya harus disamakan dulu. Nanti arahnya tahu, oh ini sudah pecahan campuran. Berarti nanti apa? Kita menghitungnya juga harus kita arahkan menjadi bentuk pecahan campuran. Apakah enggak boleh jadikan pecahan desimal? Boleh. Enggak apa-apa. Banyak jalan menuju rumah. Tapi jorok. Jalan itu bulat gitu ya. Agak kejauhan. Akhirnya, nyampehnya itu lah. Benar-benar sama-sama nyampehnya. Tapi yang satu misalnya satu jam, yang satunya lagi malah dua jam. Tapi sama nyampehnya, enggak apa-apa. Karena memang banyak jalan menuju rumah. Soal yang seperti ini. Oke, jawabannya bagaimana? Ayo kita kupas. Nah, tadi Empat setengah yang ini dalam bentuk pecahan desimal. Yang lima satu perempat pecahan campuran. Dikurangi tujuh lima per enam ini juga pecahan campuran. Nah, berarti apa? Kita akan hanya tinggal membentuk yang empat koma lima. Ini menjadi pecahan campuran juga. Nah, seperti ini. Menjadi empat setengah alias empat satu per dua. Nah, kalau begitu ini ada empat satu per dua. Lima satu per empat. Tujuh lima per enam. Operasinya menutup sama. Plus. Ini main. Maka kalau tampak seperti ini. Ini kan sudah mengarah ke bentuk jawaban ini. Jadi apa? Dalam bentuk pecahan campuran. Maka apa? Langkahnya. Kalian boleh mengerjakannya dengan dijadikan. Apa? Pecahan biasa dulu semuanya. Setelah itu disamakan penyebutnya juga boleh. Mengerjakan seperti saya. Ini juga boleh apa? Yang bulat. 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 Dijadikan satu. Jadi apa? Empat. Lima. Negatif tujuh. Maksud di sini. Kemudian yang pecahan. 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 Digabungkan dengan yang pecahan. Jadi apa? Setengah. Seperempat. Ini negatif lima per enam. Tanda hubungnya adalah dijumlahkan. Oke. Maka apa? Empat. Tambah lima. Tentang sembilan. Dikurangi tujuh. Berapa? Dua. Apa? Seperti ini. Lihat terus. Ini ada setengah. Ditambah seperempat. Dikurangi lima per enam. Jawabnya. Nah. Kemaksa. Karena ini penyebutnya dua. Penyebutnya empat. Penyebutnya enam. Kan harus disamakan dulu penyebut. Dari penyebut berapa? Dua. Empat. Enam. Dari penyebut enam bisa enggak? Enggak bisa. Karena enggak bisa dibagi empat kan? Maka harus dijadikan penyebut dua. Dua. Kalau jadi penyebut dua belas. Maka apa? Dua belas dibagi dua dapat. Enam kali satu. Enam ini. Ini ya. Ini ya. Kemudian dua belas. Bagi empat. Dapat berapa? Tiga. Tiga kali satu. Jamnya di. Tiga. Dua belas. Bagi enam. Dapat berapa? Dua kali lima. Jamnya sepuluh. Maka. Kalau ini sudah penyebutnya sama. Penyebut dua belas. Maka tinggal menjumlahkan yang pembilang. Enam tambah tiga. Dikurangi sepuluh. Enam tambah tiga. Sembilan. Kurangi sepuluh. Negatif. Bisa. Maka. Kalau untuk seperti ini. Nanti ini apa? Dua. Ini kalau jadi penyebut dua belas. Kan jadi dua puluh dua. Eh sorry. Dua puluh empat per dua belas. Nah. Dua itu dua puluh empat per dua belas. Kalau dikurangi satu per dua belas. Jamnya apa? Dua puluh tiga per dua belas. Nah. Per dua belas. Nah. Maka apa? Ini kalau dijadikan pecahan campuran. Maka jawabnya adalah. Satu. 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 Sebelas. Per. Dua belas. Alias. Jawabannya dalam soal ini adalah. Yang C. Satu. Sebelas. Per. Dua belas. Oke ya. Oke. Nah. Nanti kalian kalau misalnya masih ada pertanyaan. Ya. Bisa disambung. ya. W.A. Yang tertera di deskripsi. Oke. Sim. Lanjut ke berikutnya. Nah. Ini tentang perbandingan. Ya. Umur Ayu dibanding umur ayahnya adalah dua banding tujuh. Selisih umur mereka 35 tahun. Maka umur Ayu kalau begitu berapa tahun. Kalau ada seperti ini. Ayo. Bagaimana. Ayo. Ini opsi jawabannya. A. 16. B. 14. C. 12. D. 10. Oke. Ayo. Langsung saja disini. Nah. Ini saya kasih gambaran. Lihat. Karena nanti ini kalau kita terangkan berkaitan dengan materi ini biasanya akan memanjang. Karena memang harus banyak yang harus diutarakan. Harus banyak yang harus disampaikan. Namun ini saya ringkas ya. Ini A misalnya adalah umurnya Ayu. Nah. Umurnya Ayu itu A. B itu umur bapaknya. Ayahnya. B itu umur bapaknya. Kalau ayahnya. Saya misalkan perbandingannya adalah M banding N. Kalau dalam contoh soal ini kan 2 banding 7 ya. Nah. Ini M dari 2. N itu 7. Gitu ya. Nah kemudian selisih umur mereka 35 tahun. Maksudnya selisih umur mereka berarti kan selisih umur ayah dikurangi selisih umur Ayu. Gitu kan ya. Karena kan yang umurnya lebih tua kan ayahnya berikutnya usianya si Ayu. Nah itu selisihnya adalah 35. Maka kalau ingin mendapatkan berapa umur Ayu. Maka nanti jawabannya nanti adalah 35. Sama kali. Pembanding umur Ayu adalah M. Dibagi dengan selisih umurnya. Dari ayah dan Ayu. Alias N dikurang M. Nah ini. Yang tampak seperti ini. Jadi umurnya si Ayu. Nanti kita akan sama apa selisih umur keduanya. Ya sorry. Selisih umur keduanya betul ya. Dikalikan dengan pembanding dari umurnya Ayu per N. Min M alias selisih umurnya bapaknya dengan Ayu ya. Nah kalau tampak seperti ini. Nah bagaimana selanjutnya. Tampak seperti ini. Ini ada deh. Kalau A banding B adalah 2 banding 7. B min A adalah 35. Maka umurnya si Ayu akan sama dengan apa? 35. Ini ya. Kali. Ini tadi kali ya. Ini kali. 2 ini adalah pembandingnya Ayu. Nah perselisih dari pembandingnya Ayahnya dengan Ayu. Ini ya yang gede ditaruh depan. Yang gede ditaruh belakang gitu ya. Selisihnya. Karena apa? Selisih berarti diambil yang besar. Kurangi yang kecil. Nah ini 7 dikurangi 2. Maka jamnya apa? Nah kalau begitu 7 dikurangi 2 kan 5. Nah 35 dibagi 5. Jamnya adalah. Nah ini kan 5 ya. Nah ini 35 lah. Kalau 35 bagi 5 kan jamnya 7. Nah 7. Nah kalau ini 7 kali 2 jamnya adalah 14. Maka apa? Umurnya Ayu ketemu berapa? 14 tahun. Nah 14 tahun. Kalau andekan ditanya berapa umur ayahnya. Nah hati kan ada. B min A sama dengan 35. Berarti apa? Kalau umurnya Ayu 14. Maka umur bapaknya berarti berapa? Kan selisihnya tadi 35. Berarti apa ya? 35 tambah 14. Berarti umur ayahnya adalah 40. 49. Oke. Nah ini kalau. Apa. Dalam. Pembahasan yang lain. Itu biasanya memang juga banyak cara. Untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ada D. Jadi ini pakai apa. Istilahnya penalaran. Jadi biasanya banyak ada yang masih bingung. Namun untuk kali ini karena ini dalam pembahasan apa. Langsung di sini maka kalian gunakan seperti ini. Nah nanti dalam lain waktu nanti bisa kita bahkan lebih jauh dengan berbagai soal tentang perbandingan. Oke ya. Same. Jadi soal ini jawabnya adalah B14. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah KPK dari 45 dan 60. Nah kalau yang seperti ini ada D. Saya yakin sudah banyak yang bisa. Banyak yang bisa. Jadi apa. Saya tidak merasa khawatir. Jadi ini mesti banyak yang bisa. Karena memang mengerjakan soal seperti ini. Kalian pertama boleh menggunakan mencari faktor dari 45 dan 60. Lama itu. Boleh juga menggunakan tabel. Boleh juga menggunakan pohon faktor. Dan faktor primanya. Nah itu juga boleh. Intinya untuk mengerjakan soal seperti ini banyak jalan menuju Roma. Nah oleh karena itu ayo. Ini kebenaran saya menggunakan salah satunya. Yaitu menggunakan apa fond faktor. Nah kaitannya faktor primanya ya di sini ya. Oke. Namun ini karena sudah banyak yang bisa. Ini saya ini untuk menjelaskan soal ini saja. Jadi tidak perlu saya kupas banyak-banyak. Ada 45. Kalau dibagi apa. Dengan menggunakan faktor primanya berarti apa. Faktor primanya yang terkecil kan 2. 45 bagi 2 bisa enggak. Tidak bisa. Maka apa. Dibagi 3 faktor primanya. Faktor primanya itu apa saja. Oke. Belum ada. Ada yang belum tahu. Faktor primanya itu berarti faktor yang merupakan. Faktor 1 bilangan yang merupakan bilangan primanya. Bilangan primanya itu apa saja. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah kemudian untuk mencari KPK ataupun juga nanti FPB biasanya. Itu bisa menggunakan faktor primanya. Nah dengan menggunakan faktor seperti ini. Maka faktor primanya yang terkecil untuk 45 adalah 3. Nah berarti 45 bagi 3 dapat 15. 15 bagi faktor primanya berikutnya 3 lagi masih bisa dapat 5. Demikian pula yang 60. Faktor primanya 2. 60 bagi 2 dapat 30. Tapi 30 bagi 2 dapat 15. 15 bagi 3. Karena faktor primanya berikutnya ya. Nah ini dapat 5. Maka 45 yang ini tadi berarti siapnya 3 kali 3 kali 5. alias 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada 2 kali berarti ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian kalau disuruh mencari KPK-nya yang mana? Nah KPK-nya adalah dicari dari jilangan yang disini semuanya ya. Kalau ada yang sama diambil yang pangkatnya tertinggi. Contoh yang disini 45 ada 3 pangkat 2. Yang 60-nya ada 3 pangkat 1. Maka yang 3 ini aja ambil yang mana? Yang pangkatnya gede yaitu 3 pangkat 2. 2-nya kemudian yang disini yang 3 pangkat 1 otomatis tidak terpakai ya. Sehingga KPK-nya berapa? Dari yang kecil 2 pangkat 2. Nah ini ya. Nah terus kali ini 3. Ini ada 3. Nah ini ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 diambil yang gede. 3 pangkat 2. Nah kemudian ini ada 5 pangkat 1, 5 pangkat 1. Karena sudah sama yang ambil salah satu. Jadi kali li. Maka jawabnya dari soal ini adalah tampak seperti yang 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali li, 5. Oke. Oke Gade, ini bagian pertama dari pembahasan gaji besi siap ujian di sekolah. Kali ini semoga bermanfaat. Terus beri biar menuju puncak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.